Intro Shalom warga kerajaan Allah Selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV Sebelum mengikuti bedah online, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan terlebih dahulu Pastikan, device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti bedah Pastikan, Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti bedah online tanpa gangguan Terakhir, belajarlah untuk fokus dan serius Karena Anda sedang mengikuti bedah, bukan sedang menonton ibadah Warga kerajaan Allah, kami percaya puja dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan kembali dengan sia-sia Dan tentunya, berdepak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan berbuah senantiasa Selamat mengikuti bedah online, Tuhan Yesus memberkati saudara Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan ada kekuatan baru bagi hidup kami hanya dalam namamu ada sukacita dan damai sejahtera Sebab engkau yang terbesar engkau yang termulia engkau engkau saja yang layak disembah yang layak ditinggikan yang layak diagungkan The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice Terima kasih telah menonton 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 How great Terima kasih telah menonton How great My heart Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton How great How great How great Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yeah Dia takkan Yesus Jauh 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 Mari sama-sama katakan Suruhkan namanya Yesus Tuhan Raja Sekianlah kuasa tunduk dalam namanya Jawa biasa berkasa mulia Yesus nama di atas jalanan Kerana namanya Yesus Tuhan Raja Sekianlah kuasa tunduk dalam namanya Jawa biasa berkasa mulia Yesus nama di atas jalanan Yesus nama Yesus nama di atas jalanan Yesus nama Yesus nama di atas jalanan Alalui Haleluya Berikan suara-suara buat Tuhan Sebab Yesus lah Tuhan yang benar Amin Kau, gunung batuku Dan kau, kota bentengku Tak akan ku ragu Memperjamin hidupku Kau, keselamatan ku Dan kau, yang membela ku Tak akan ku takut Kuasamu di dalamku Walau pada menerpati dalam hidupku ini Namun tanganmu Tuhan Mengangganku tinggi Kau, Tuhan yang benar Tak pernah tinggalkan Dahulu, kalah, selamanya Janjimu tak berubah Kau, alfadrat, omega Sehingga Allah terlaki Semasa alam memucak Engkau Tuhan yang benar Malau sama-sama kuatakan Kau, gunung batuku Dan kau, kota bentengku Tak akan ku ragu Kau menjamin hidupku Kau, keselamatan ku Dan kau, yang membela ku Tak akan ku takut Kuasamu di dalamku Walau pada menerpati dalam hidupku ini Namun tanganmu Tuhan Mengangganku tinggi Kau, Tuhan yang benar Tak pernah tinggalkan Dahulu, kalah selamanya Janjimu tak berubah Kau, alfadrat, omega Jika, awal terakhir Semasa alam memucak Engkau Tuhan yang benar Engkau Tuhan yang benar Engkau Tuhan yang benar Ya Walau pada menerpati dalam hidupku ini Namun tanganmu Tuhan Mengangganku tinggi Kau, Tuhan yang benar Tak pernah tinggalkan Dahulu, sekarang selamanya Janjimu tak berubah Kau, alfadrat, omega Awal terakhir Semasa alam memucak Engkau Tuhan yang benar Semasa alam memucak Semasa alam memucak Semasa alam memucak Engkau Tuhan yang benar Ya Haleluya Haleluya Sebelum Bapak Ibu duduk Lihat samping kiri kanan Berikan senyuman yang terbaik Dan katakan Kita punya Tuhan yang benar Kita punya Tuhan yang besar Haleluya Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Sialam semua warga kerajaan yang diberikan otoritas oleh Kristus Yang saya menerima kuasa Yaitu di langit, di bumi Ya, in heaven and on earth Maka saudara ku dalam Yaakubus Fasa 5 ditunjukkan How to exercise that authority Bagaimana melaksanakan otoritas itu Kalau ada daripada kamu yang menderita Biar saya berdoa Karena koneksi dengan sorga Yang berikan kita suka cita dan damai dan pertolongan Kalau yang bergembira Baiklah dia memuji Tuhan Bersyukur padanya Tapi kalau ada yang sakit Kalau perlu Yaitu Memanggil penatua jemaat Ada kingdom order disini Baiklah kita saling mendoakan Tetapi Ada orang-orang tertentu Yang ditaruh di atas kita Suami atas istri Bapak atas anak-anak Dan juga pemimpin rohani Tetapi salah satu yang menghalangi Exercise that authority Kalau ada dosa Sebab Firman Allah berkata Doa yang lahir dari iman Yang bisa mendatangkan Yaitu Kuasa ini adalah satu Kata kecil tadi itu Iman itu Pendeta Reinhard Bonnke Evangelist Dia berkata bahwa Iman itu seperti Sikering Ya Seperti Sikering Saudaraku Dan Kalau Sikering yang kecil itu Tidak ada Maka seluruh kekuatan tidak bekerja And that is faith Kamu saling mengaku dosa Saling mendoakan Supaya kamu sembuh Nah ini Doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Seringkali orang mengutipnya salah Yaitu Doa yang benar Jadi itu dikira formulanya harus betul Misalnya mesti doa Bapak kami dulu Seratus kali gitu Bukan ini berbicara tentang The righteous man Doa orang benar Kita semua tidak ada orang benar Kecuali kita sendiri benarkan Oleh korban Kristus Oleh darah Yesus Ya Dan satu lagi Dengan yakin Tanpa ragu-ragu Keragu-raguan Seperti saya sampaikan minggu yang lalu Beberapa menyembah dia Beberapa ragu-ragu Keragu-raguan Tidak mendalangan apa-apa Dan contoh disini adalah Elia Elia manusia biasa Tapi ketika dia berdoa Tidak akan turun hujan Sebelum ku katakan Luar biasa Sedangkan That's how the authority exercise Dilakukan So Tiga setengah tahun tidak turun di bumi Lalu yang berdoa pula Dan langit menuntutkan hujan Apa itu? Mendatangkan berkat Dan bumi pun Mengeluarkan buahnya Sedangkan kasih Tuhan Kita lihat Elia manusia biasa Seringkali orang berkata Wah orang itu luar biasa eh Manusia biasa Jangan lupa Kristus bangkit sebagai manusia biasa Jangan lupa Dia 100% manusia Tapi 100% Allah Bukan 50-50 Seperti kata-kata orang Nestorian Tidak Ataupun 90% Allah 10% Allah Tidak tidak Dia 100% jadi manusia biasa Dalam hidupnya sebagai manusia Dia mempersembahkan doa Dengan ratap dan tangis dan keluhan Kepada dia yaitu Bapak Yang sanggup menyelamatkan nyawanya Karena dia takut akan Allah Saya percaya Orang yang takut akan Tuhan Orang yang benar Doanya luar biasa Saya tidak ada waktu untuk bersaksi Tapi dalam hidup saya Penuh dengan mujizat Bahkan menurunkan hujan berkat Kiranya Tuhan memberkati kita semua Pastikan saling mengaku dosamu Supaya kita disembuhkan Dan jangan anggap enteng kepenatuan Karena itu adalah kingdom order Dari Tuhan Barang siapa yang melawan otoritas Dia akan berhadapan dengan hukuman Dari Tuhan Tapi siapa yang tunduk kepada otoritas Yang Tuhan tetapkan Kesembuhan Pertolongan terjadi Dalam nama Yesus Amin Shalom umat Tuhan Bagaimanakah respon Anda Ketika kita menerima Kesempatan untuk menabur Mungkin diantara kita Ada yang menyikapi dengan Biasa-biasa saja Karena menganggap Hal itu merupakan suatu liturgi Yang harus dilakukan Dalam ibadah Atau mungkin Ada yang mengeluh Yah Persembahan lagi Persembahan lagi Tetapi saya percaya Pasti diantara kita Banyak yang menyambutnya Dengan penuh antusias Karena kita mengerti Bahwa ini adalah saatnya Kita berinvestasi Di dalam kerajaan surga 2 Korintus 9 Ayat yang ke-7 mengatakan Hendaklah masing-masing Memberikan menurut Kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati Atau karena paksaan Sebab Allah mengasih orang Yang memberi dengan sukacita Firman Tuhan ini Mengingatkan kepada kita Untuk memberi dengan Kerelaan hati Orang yang memberi dengan Relah hati Ketika melakukannya Tidak disertai rasa sedih Karena harus kehilangan Beberapa lembar dari dompetnya Atau harus merasa sedih Ketika mengetahui bahwa Saldo di rekeningnya Pasti akan berkurang Dan firman Tuhan ini Mengingatkan kepada kita Bahwa kita harus memberi Dengan ketulusan hati kita Rasa sedih itu akan muncul Ketika kita mulai Hitung-hitungan Jika aku memberi sekian Apakah aku bisa memenuhi Kebutuhan hidupku yang ini? Ketika kita mulai berhitung Cukup atau tidak Menggunakan kekuatan pikiran Kita sendiri Itu artinya Kita sedang meragukan Kuasa Tuhan Bahwa Dia adalah Jehova Jaireh Allah yang sanggup Memenuhi segala keperluan kita Dan Dia sanggup Menolong Dia sanggup Membukakan jalan Bagi hidup kita Memberi dengan kerelaan hati Artinya juga ketika kita melakukan Tidak dengan berat hati Karena jika berat hati Itu artinya terpaksa Dan orang yang terpaksa Tidak akan melakukan Dengan ketulusan hatinya Jangan terpaksa Ketika harus menabur Jangan berkata Aku terpaksa memberi Karena sudah disodorin Amploh persembahan Aku terpaksa menabur Karena sudah ditayangkan Barcode payment Sehingga aku merasa tidak enak Kalau harus diam saja Jadi terpaksalah aku memberi Terpaksalah aku menabur Warga kerajaan Jangan mempunyai pemikiran Seperti itu Jangan pernah terpaksa Ketika harus menabur Tetapi yang harus kita lakukan Adalah Kita harus memberi Dengan suka cita Dengan hati Suasana yang penuh suka cita Sama seperti Ketika Tuhan memberkati kita Maka kita akan melihat Bagaimana Allah mengasihi Orang-orang yang memberi Dengan suka cita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk berkat Yang Tuhan sudah berikan Kepada setiap kami Dan inilah saatnya Kami mau melakukan firman-Mu Kami mau beri yang terbaik Kami mau memberi Dengan kerelaan hati kami Kami mau memberi Dengan ketulusan hati kami Dan kami mau memberi Dengan penuh suka cita Seperti yang Tuhan Sudah ajarkan kepada setiap kami Kami siap memberi Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Selamat menabur Tuhan Yesus memberkati Kami menyembah Kami menyembah Bapakku Bapakku Jatah Menyembahmu Disini Ku percayakan Bapakku Bapakku Ku datang Menyembahmu 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 Selain Sudah Sumpah Bapakku Jatah Jatah Tuhan Tuhan Sumpah Jatah Terah Jatah Tuhan Tuhan Kau keluar ku Ku jadi Haleluya Ku jadi Haleluya Sungguh kau hebat Ajaan berdasarkan Keluatanmu Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Oh sungguh kau hebat Ajaan berdasarkan Perbuatanmu Oh di hidupku Sungguh kau hebat Engkau yang terbesar Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Ku 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 Dalamku Tau saku cemas Kau penghiburku Saatku Tau saku takut Tau saku takut Kau sertaku Tau saku bimbang Kau di dalamku Tau saku cemas Kau penghiburku Saatku lupa Kau kuatku Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Sungguh kau hebat Ajaib perkasa Perbuatanmu Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Semu kau hebat Ajaib perkasa Perbuatanmu Di hidupku Angkat tanganmu Angkat tanganmu Terima kasih buat kehadiranmu, roh kudus Terima kasih Holy Spirit of God Sweet Spirit of the Lord Kalau engkau hadir disini Tolong Tuhan sembuhkan yang sakit Kuatkan yang lemah Penuhi Tuhan Berkatian Tuhan Sibadalabasyandarama ranayarana Aureka ramade Since you are here O Lord Lakukan mujizat Lakukan keajaiban Tanda dan mujizat Menyertai orang yang percaya Ada berapa orang percaya disini Berikan tepuk tangan bagi dia Usir roh jahat Semukan yang sakit Sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan binasa Menginjak ular dan kelajengking Sanurika bahani I declare Ini kebaktian mujizat Saya sampaikan Ini kebaktian Bukan kebaktian biasa Mujizat terjadi Dosa tunggu selesai Dari sekarang Sudah serima Jaman Tuhan We can feel you are here Meskipun kami tidak berdasarkan perasaan Kami tahu engkau ada disini You are the living God You are the ever living God Kami tidak main agama disini I declare the kingdom of God is here Ajar kami ya roh kudus Karena dijanjikan You will guide us into all truth Kau akan membimbing kami Kepada seluruh kebenaran Full gospel Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Amen Silahkan duduk Suara kekasih Shalom Saya ulangi apa yang saya sampaikan Dalam suara gembala Ada perbedaan antara Power And authority Power tanpa authority Tidak sah Tidak sah Tadi saya kasih contoh Kalau politisi lalu lintas Sudah pakai seragam Sudah lagi bertugas Iseng-iseng Mau memberikan Kendaraan di perempatan Tentu saja gak bisa Anda harus diutus Anda harus diperlengkapi Di ordain Nah saudara yang kasih Tuhan Saya mau terangkan dulu Authority Itu dari akar kata Author Author bukan cuma pengarang Tapi pencipta Kenapa Yeshua punya kuasa He's the author Dari mana manusia dibuat Kejadian fasal 2 Dia membentuk manusia Dari debu Dan dari tanah Dibentuknya Lalu ditiupkan Roh Kedalamnya Dan manusia menjadi A living soul Menjadi makhluk yang hidup Ada satu kejadian Ada orang gak punya bola mata The author Mengambil tanah Dibentuk bola mata Dikasih Dikasih Yaitu saudaraku Salifanya Ludahnya Ditempelkan Cuci Di kolam siloam Artinya yang diutus Dan orang itu melihat Asa gak punya bola mata Iblis itu mencuri Membunuh Membinasakan Tapi Kristus Menyembuhkan Dan menghidupkan Tempuk tangan Begini ya Sebelumnya Saya mau mengenali dulu Karena biasa Kalau libur panjang Begini Jemaat pada keluar Ada yang dari luar kota Tolong angkat tangan Anda gak salah Berada di tempat ini Haleluya Katakan Mujizat Siap? Oke Dari author kita dapat Authority Otoritas Lalu kemudian Authorization Di Indonesia Kan otorisasi Kalau kita membuat Kopi dari sebuah Surat berharga Harus di otorisasi Legalisasi Otorisasi Tapi ada satu kata juga penting Yaitu Authenticity Authenticity adalah Keaslian Aslinya kita itu Kita lihat Otoritas Kepada Adam yang pertama Dalam kejadian 1 26 dan 28 Tuhan berkata Marilah kita Membuat manusia Human Human itu dari Humus Man Humus itu tanah Coba lihat ke bawah Lalu begini Itu asalnya Saudara Tapi kalau roh Berasal daripada Tuhan Kalau tubuh ini Cuma terbuat dari Tanah Humus Man Lalu kemudian Dia berkata Supaya mereka Berkuasa Berkuasa Di sana Have dominion Memerintah sebagai Raja Kita ditetapkan Supaya The Lord of this earth Kita ditetapkan Penguasa bumi Kata penguasa bumi Amen Supaya mereka Berkuasa Bukan supaya Adam Tapi mereka Pria dan wanita Sederajat Cuma berbeda Amen Nah Surah Heran Sekali Ada Nyebut diri Gereja Nyebut diri Kristen Menikahkan Sesama jenis Kalau Mas Adam itu Istrinya Inul Bukan Ibul Yang orang Indonesia aja Ngerti Supaya Mereka Berkuasa Atas Ikan-ikan Di laut Burung-burung Di udara Bahkan Atas Bumi Atas Ternak Dan Binatang Yang merayap Di bumi Atas Bumi Banyak Sekali Orang Membangun Rumah Gedung Itu Tanya Ahli Hong Sui Fungsui Arah Anginnya Dari mana Dan sebagainya Sebab Mereka Tidak Punya Kuasa Atas Bumi Adam Pertama Punya Kuasa Atas Bumi Saya Pernah Bersaksi Pada Saudara Beberapa Kali Saya Diminta Yaitu Berdoa Supaya Air Keluar Dari Tempat Yang Paling Kering Balangan Balangan Six Senses Hotel Sebab Kita Kalau Kita Sudah Diselamatkan Dipenuhi Rokudus We Have Authority Kita Punya Otoritas Tetapi Ketika Adam Melanggar Jangan lupa Adam Dan Hawat Ditetapkan Supaya Raja Dan Ratu Supaya Mereka Berkuasa Bukan Supaya Mereka Menikmati Supaya Mereka Berkuasa Be Fruitful And Multiply Beranak Bercucu Penuhi Bumi Taklukan Dan Berkuasalah Atasnya Itu Otoritas Yang Tuhan Berikan Karena Itu Ketika Manusia Jatuh Dalam Dosa Perlu Dikirim The last Adam Last Adam Authority Yesus Kristus Kuasa Yang Paling Hebat Bukan Membangkitkan Orang Mati Tapi Mengampuni Dosa Only God Can Forgive Sin Saya Ulangi Hanya Allah Yang Bisa Mengampuni Dosa Dan Boleh Mengampuni Dosa Ketika Ada Orang Lumpuh Diturunkan Dengan Memongkar Atap Turun Kedepan Tuhan Yesus Markus 25 Berkata Saul Your Sin Is Forgiven You Dosamu Sudah Diampuni Orang Itu Minta Disembuhkan Ada Yang Lebih Berat Daripada Penyakit Yaitu Dosa Upah Dosa Adalah Maut Lalu Ketika Semua Orang Gempar Siapa Bisa Ngampuni Dosa Kecuali Only God Ketika Only God Hanya Allah Bisa Ngampuni Dosa Mana Lebih Mudah Berkata Pada Orang Ini Dosa Musa Diampuni Atau Bangkit Berjalan Dan pulang Ke Rumah Ayat 10 11 Supaya Kamu Tahu Dan The Son Of Man Bahwa Anak Manusia Punya Kuasa Untuk Mengampuni Dosa Dia berkata Pada Orang Itu Bangun Angkat Tempat Tidurmu Dan Berjalan Pulang Semua 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 Gempar Saudara Bahwa Sorga Memberikan Kuasa Yang Sedemikian Kepada The last Adam Adam Yang pertama Saudaraku Tidak Ada Kuasa Kita ingat Bagaimana Bumi Ini Terkutuk Dengan Bersusah Payah Dengan Berkeringat Engkau Akan Baru Menghasilkan Gandum Atau Makanan Dari Bumi Kita ingat Bagaimana Simon Yang Terakhir Dipanggil Petrus Oleh Yesus Sudah Mencoba Menangkap Ikan Sepanjang Malam Dan Tidak Mendapat Apa-apa Lalu Yesus Berkata Pinjam Kapalmu Dia Mengajar Bertolaklah Ketempat Yang Lebih Dalam Dan Saudaraku Itu Siang Hari Bolong Tidak Ada Orang Lengkap Ikan Siang Hari Bolong Ya kan Ikan Kan Lihat Ada Jala Ada Kail Tapi Ketika Di Outer Duduk Di Perahu Itu Something Happen Ikan Ikan Pada Datang Dari Seluruh Danau Itu Sampai Sampai Jalanya Koyak Dan Dia Salah Berdoa Dia Berdoa Tuhan Pergi Daripadaku Aku Orang Berdosa Untung Yesus Tidak Jawab Doa Itu Saudara Kita Harus Sadar Siapa Diri Kita Saya Mengajak Kita Mengingat Yang Hari Raih Kebangkitan Kemarin Ada Tiga Salib Yang Di Tengah Itu Adalah Untuk Seorang Pemberontak Barabas Kalau Kita Selidiki Namanya Yeshua Namanya Yesus Yesus Barabas Namanya Yeshua Baraba The Son of Father Dan Saudarku Siapa Yang Dikati Oleh Yesus Arifin Anda Dan Saya Kita Semua Ini Pemberontak Saudara Ya Tetapi Dia Mati Bagi Pemberontak Pemberontak Dia Ditingam Karena Pemberontakan Kita Dia Diremukan Karena Kejahatan Kita Dan Ganjaran Yang Datangan Keselamatan Ditimpakan Atas Dia Supaya Kita Menerima Shalom Saudara Pada Saat Itu Yesus Berkata Kamu Akanku Jadikan Penjala Manusia I Will Make You Fish Of Man Aku Memberikan Kepadamu Yaitu Tujuan Hidup Yang Lebih Besar Daripada Sekedar Penangkap Ikan Tapi Penjala Manusia Doakannya Minggu Depan Saya Berangkat Ke Pulau Dobo Ada Yang Dari Asal Maluku Disini Yang Dari Maluku Pasal Dari Maluku Saudara Kebanyakan NTT Pulau Dobo Itu Kepulauan Aru Sana Saya Mau Menjala Ikan 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 Manusia Amen Saudara The last Adam Punya Kuasa Luar Biasa Dan Tetapi Saudara Kita Sebagai Orang Percaya Juga Dikasih Otoritas Kenapa Kita Dulu Dipanggil Kristen Kristianus Artinya Yang Diurapi Christ Itu Artinya Dari Mesia Yang Diurapi The Anointed King Jesus Is The Anointed King Minggu Yang Lalu Kita Rayakan Celebrate The Messiah Kita Juga Diberi Otoritas Jadi Kalau Kita Tidak Bergerak Dalam Otoritas Kita Bukan Kristen Orang Kristen Itu Sakti Orang Kristen Diberi Kuasa Yang Lahir Baru Yang Penuh Rauh Kudus Tidak Semua Orang Mau Jadi Hidup Yang Penuh Kuasa Dan Berarti Siapa Yang Mau Yang Mau Terima Adam Adam Dan Hawa Langsung Dari Takta Sorga Karena Apa Dibuat Sama Saudara Tanpa Tubuh Tidak Ada Legitimasi Berkuasa Di Bumi Ini Begitu Roh Meninggalkan Tubuh Kita Kita Tidak Bisa Lagi Berfungsi Sebagai Penguasa Bumi Roh Roh Jahat Tidak Punya Tubuh Mereka Punya Tubuh Rohani Tapi Tidak Punya Tubuh Jasmani Seperti Kita Jadi Ingat Yang Membentuk Kita Tuhan Jadi Jangan Dirobah Hidungnya Ya Kok Diam Ada Yang Rencana Operasi Hidung Malah Jadi Pinocchio Saudar Nah Saudara Yang Kasam Tuhan Yesus Pernah Dua Kali Ditanya The Source Of Authority Karena To Exercise Authority Kembali Tadi Tentang Autor Ada Satu Kunci Luar Biasa Disana Nanti Saya Akan Terangkan The Key To Success In Life Ayo Kita Baca Sama Sama Satu Dua Tiga The Key To Success In Life Is Submission To Authority Pendudukan Diri Pada Autoritas Atau Sebaliknya Mau gagal Dalam Hidup Perontak Mau gagal Dalam Hidup Melawan Saya Mau cinta Saudara Satu hari Selesai Khotbah Saya baru Turun Karena Akan Khotbah Di Gedung Yang Lain Di Tempat Yang Lain Saya Dikejar Oleh Seorang Ibu Yang Dia Berbakaian Sangat Necis Begitu Bapak Tolong Pak Doakan Saya Saya Doakan Saya Saya Melihat Ke belakang Dan Saya Tunduklah Pada Suamimu Dia Tertegun Dan Saya Tidak Tahu Apa yang Terjadi Pada Dia Sampai Satu Tahun Kemudian Saya Diundang Ke Rumahnya Dia Berkata Pak Saya Ini Sebagai Wanita Ingin Pakai Pakaian Yang Bagus Tapi Tidak Bisa Cuma Bisa Warna Hitam Dan Coklat Karena Saya Selalu Pendarahan Saya Sudah Pergi Ke Dokter Manapun Pendaraan Tidak Bisa Berhenti Bukan Cuma Waktu Menstruasi Tapi Terus Keluar Dan Dokter Bahkan Mengantar Saya Kanker Katanya Tapi Waktu Bapak Berkata Tunduklah Bada Suamimu Dia Tahu Itu Suara Tuhan Ibu Ini Adalah Seorang Pengusaha Kontraktor Yang Cukup Besar Kelas Menengah Di Surabaya Suaminya Pegawai Sebuah Bank Swasta Penghasilannya Tentu Saja Beda Jauh Dan Dia Anggap Enteng Suaminya Dia Ambil Keputusan Semua Sendiri Tanpa Tanya Tanpa Minta Ijin Dan Sebagainya Tapi Pada Waktu Dia Mendengar Tunduklah Pada Suamimu Dia Tahu Kunci Yang Dia Cari Selama Ini Dia Datang Dia Minta Maaf Pada Suaminya Dan Dia Menempatkan Suaminya Sebagai Kepala Keluarga Sejak Saat Itu Ketika Ada Kingdom Order Ada Urutan Kerajaan Keluarga Ini Diberkati Luar Biasa Juga Secara Finansial Dan Dan Pada Saat Dia Minta Ampun Langsung Pendaraan Berhenti Langsung Saudara Ada Hubungan Antara Pemberontakan Dengan Hukuman Saudara Saya Masih Ingat Tentang Wanita Yang Sakit Pendaraan 12 Tahun Ketika Dia Menjama Yesus Segera Kering Padahal Sudah Dihabiskan Hartanya Dan Waktu Saya Sampai Disana Keluarga Ini Sekarang Melayani Tuhan Rumahnya Dibuka Untuk Persekutuan Doa Dan Banyak Orang Dijama Melalui Keluarga Ini Tepuk Tangan Dulu Buat Tuhan Katakan Submission Is The Key To Success In Life To Have Authority Submission Secara Singkat Saya Ceritakan Yesus Pernah Ditanya Sumber Autoritas Dari Mana Dua Kali Yohannes Fasal Dua Dan Matis 21 Nanti Dibaca Di rumah Yohannes Fasal Dua Saudaraku Dia masuk Ke Yerusalem Dan Dia melihat Ada Baid Allah Itu Di Halamannya Tempat Berjualan Berjualan Yang Sebetulnya Adalah Korupsi Di Baid Allah Mereka Pendukar Pendukar Uang Itu Kalau Orang Memberi Persembahan Berupa Uang Yang Ada Mata Uang Rumawi Ditolak Kafir Katanya Agama Itu Suka Meng Kafir Kafirkan Saudara Harus Beli Dari Mereka Tentu Saja Rate Mereka Tentukan Sendiri Kambing Domba Bawa Tidak Bagus Tidak Bisa Harus Beli Dari Mereka Harganya 3 4 5 Kali Lipat Begitu Begitu Korup Korup Saja Saudaraku Dan Apa Yang Terjadi Itu Membuat Yesus Marah Dia Membuat Cambuk Dari Tali Tali Kecil Jadi Tidak Untuk Membunuh Tapi Untuk Mengajar Karena Orang Yang Dikasih Tuhan Dihajar Ada Yang Sudah Dihajar Tuhan Kamu Dikasih Tuhan Amen Masih Dibiarkan Hidup Dikasih Tuhan Dikasih Kesempatan Dan Dia Berkata Rumah Bapakku Kamu Jadikan Tempat Berjualan Tempat Berjualan Itu Bahasa Aslinya Emporium Apa Emporium Itu Mall Saudara Di tempat Ini Tidak Ada Tempat Berjualan Tidak Ada Jadi Maksudnya Memperjualkan Urapan Memperjual Belikan Saudaraku Pekerjaan Tuhan Nehi Amen Saudaraku Sebab Saya Tidak Mau Dicampuk Yesus Matis 21 Dia Baru Masuk Bait Allah Dan Orang Memuji Dia Engkau Raja Israel Engkau Mesias Engkau Anak Daud Hosana 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 Dan Orang Tanya Siapa Dia Itu Nabi Yesus Dari Galilea Dia Dia Masuk Ke Bait Allah Eh Tidak Kapok Malah Lebih Besar Malnya Sekarang Dan Yesus Marah Dia Berkata Rumahku Bukan lagi Rumah Bapakku Rumahku Dia Menyamakan Dirinya Dengan Bapaknya Bapakku Dan Aku Adalah Satu Amen Jangan Ragu Ragu Yesus Bukan Cuma Nabi Ya Karena Itu Kita Rayakan Kematian Dan Kebangkitan Yesus Kristus Bukan Issalmasi Sebab Issalmasi Tidak Mati Tidak Dikuburkan Tapi Naik Langsung Ke Sorga Tapi Yesus Benar Benar Mati Menggantikan Dosa Kita Benar Benar Dikuburkan Dan Benar Benar Bangkit Dan Benar Benar Naik Ke Sorga Temu Tangan Bagi Alam Kita Temu Tangan Yang Meriah Bagi Dia Dikalahkan Saudara Dan Dia Bangkit Sebagai Manusia Catat Itu Dia Bangkit Sebagai Manusia Oh ya Pasti Bangkit Dia Tuhan Eh Tunggu Dulu Dia Lahir Jadi Manusia Ya Saudara Kuasa Bekerja Karena Roh Kudus Dan Dia Bangkit Sebagai Manusia Roh Kudus Yang Membangkitkan Dia Dan Kabar Baiknya Roh Kudus Yang Membangkitkan Yesus Dari Antara Orang Mati Juga Ada Di dalam Kita Akan Membangkitkan Kita Juga Dari Segala Keadaan Apapun Terpuru Apapun Dia Sanggup Membangkitkan Kita Dan Dia Mau Membangkitkan Kita Tepuk tangan Buat Tuhan Lalu Mereka Marah Kuasa Dengan Otoritas Mana Kamu Melakukan Itu Dan Siapa Yang Memberikan Itu Kepadamu Ini Pertanyaannya The Source Of Authority Dan Dia Jawab Begini Baptisan Air Yohanes Itu Itu Dari Sorga Atau Dari Manusia Mereka Tidak Beran Dijawab Yesus Mau Dijebak Dijebak Balik Saudara Kalau Kami Katakan Daripada Langit Dari Sorga Dari Tuhan Kenapa Kamu Tidak Percaya Padanya Yang Datang Kepada Yohanes Pembaptis Tidak Mengucukai Tentara Tentara Romawi Yang Dibilang Kafir Itu Yang Seorang Ya Saudaraku Pelacur Pelacur Untuk Dibenarkan Tapi Orang Orang Imam Kepala Mengatakan Dia Sesat Kalau Kami Katakan Dari Manusia Mereka Juga Takut Nah Sekarang Saya Mau Sampaikan Bada Saudara Contoh Tentang Otoritas Orang Percaya Banyak Sekali Belakang Ini Saudaraku Ada Pelajaran Konyol Yang Namanya Keren Progressive Christianity Pasti Sudah Dengar Itu Itu Hal Yang Paling Bodoh Yang Pernah Diucapkan Seseorang Dia Berkata Bahwa Asal Membuat Baik Pasti Masuk Sorga Saudaraku Kepercayaan Apapun Saya Membuat Pernyataan Dan Saya Minta Seorang Membuat Pernyataan Yang Sama Yesus Berkata Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Kehidupan Tidak Ada Seorang Pun Tak Ada Seorang Pun Siapapun Bangsa Apapun Suku Apapun Bahasa Apapun Sampai Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Siapa Setuju Angkat Tangan Berikan Tempat Tangan Buat Tuhan Sekali Yesus Tetap Yesus Kita Lihat Ketika Roh Kudus Turun Maka Mereka Jadi Seperti Yesus Hari itu Si penakut Yang Pernah Ketemu Dengan Seorang Pelayan Wanita Kecil Ketakutan Dan Mengaku Tidak Kenal Yesus Dia Berdiri Dan Dia Sampaikan Firman Tuhan Dengan Jelas 3000 Orang Bertobat Lalu Kejadian Kisah Rasul Pasal Tiga Petrus Dan Yohanes Pergi Kebaik Allah Dan Di Depan Pintu Gerbang Indah Ada Seorang Yang Lumpu Sejak Lahir Saya Harus Tahu Bahwa Yesus Sering Lewat Tempat Itu Dan Dalmatus 21 Dia Sengaja Menyembuhkan Orang Lumpu Dan Orang Buta Supaya Bisa Masuk Kebaik Allah Agama Itu Memisahkan Orang Tapi Yesus Mempersatukan Saya Ulangi Sekali lagi Agama Itu Membuat Diskriminasi Agama Membedaan Bangsa Ini Lebih Kudus Dari Yang Lain Saya Mau Beritahu Saudara Yesus Mempersatukan Kita Amen Kenapa Ada Dibiarkan Orang Lumpu Dia Membagi Kemuliaan Dengan Murid Murid Waktu itu Dia Mengulurkan Tangan Mengharap Sesuatu Saudara Yang Kita Kalau Di Dalam Tuhan Ini Kita Cuma Menerima Saudara Menerima Kesembuhan Menerima Keselamatan Ya Saudaraku Menerima Kuasa Kata Menerima Pengemis Bisa Apa Saudaraku Cuma Menerima Zaman Dulu Pengemis Tahu Aturan Saudaraku Jadi Kalau Minta Uang Ini Sak Walase Kalau Sekarang Ecek 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 Kalau Di Perempatan Di Surabaya Itu Saudaraku Ya Itu Ada Pakunya Kalau Kamu Tidak Kasih Gua Baret Mobil Lu Karena Itu Yusuf Berkata Rumahku Adalah rumah Doa Kamu Jadikan Sarang Penyamun Saudara Dia bilang Bahwa Para Imam Kepala Itu Adalah Penyamun Saudara Kemudian Kita Lihat Ketika Orang Lumpuh Itu 5.000 Orang Bertobat Kemudian Kisah Rasul Fasa 4 Mereka Ditangkap Dan Mereka Ditanya Sumber Otoritasnya Dengan Kuasa Mana Dengan Nama Siapa Kamu Melakukan Hal Ini Oh Jadi Kalau Kami Ini Dipasukkan Penjara Ditahan Karena Karena Berbuat Berbuat Ketahu Ketahu Lah Oleh Kamu Bahwa Di Nama Yesus Kristus Dari Nasaret Itu Yang Kamu Bunuh Dengan Nama Itulah Orang Ini Mendapatkan Kekuatannya Dan Disembuhkan Oleh Tuhan Nama Yesus Adalah Nama Di Atas Segala Nama Nama Yang Menyelamatkan Nama Yang Menyembuhkan Nama Yang Memulihkan Sekarang Caranya Menerima Autoritas Masih Ingat Tadi Kuncinya Apa What Is The Key To Success In Life Apa Itu Submission To Authority Matius Fasa 8 Pelajaran Dari Orang Yang Dianggap Kafir Submission To Authority Dia Menyuruh Dia Mengerti Peraturan Dia Meminta Teman-temannya Para Penatua Yahudi Berbicara Pada Yesus Yaitu Untuk Menyembuhkan Hambanya Hamba Di situ Pais Pais Itu Artinya Ya Kacung Kecil Setaukan Saudara Demi Kasih Maka Dia Mempertaruhkan Nyawanya Bukan Cuma Jabatannya Nyawanya Dia Panggil Yesus Lord Dia Panggil Yesus Tuhan Kita Harus Tahu Bahwa Pada Saat Yang Boleh Dipanggil Tuhan Cuma Satu Yaitu Kaisar Romawi Mereka Memberikan Ukupan Memberikan Persembahan Ada Kuil Penyembahan Kepada Kaisar Bahkan Di Perempatan Perempatan Jalan Tapi Dia Berkata Tuhan Hambaku Sangat Memberita Separa Saat Itu Saudaraku Yesus Berkata Aku Datang Dan Menyembuhkan Dia Yesus Yesus Tidak Berubah Baik Kemarin Hari Ini Dan Selama Lamanya Kalau Kita Panggil Namanya Yang Sakit Disembuhkan Saudara Punya Kebutuhan Apapun Panggil Namanya Dan Dia Menjawab Karena Dia Hidup Karena Dia Apa Apa Bukti Dia Hidup Dia Tetap Menyembuhkan Dia Tetap Menyelamatkan Amen Aku Aku Akan Datang Dan Menyembuhkan Dia Tuhan Tidak Perlu Engkau Datang Ke Rumahku Aku Tidak Layak Aku Tidak Layak Menerima Engkau Di Rumahku Orang Harus Mengerti Otoritas Mengenali Otoritas Yang Lebih Tinggi Yaris Membaptis Berkata Aku Membaptiskan Engkau Dengan Air Tapi Akan Datang Daripadaku Dia Membaptiskan Engkau Di dalam Rokudus Dan Dalam Api Membuka Tali Kasutnya Pun Aku Tidak Layak No The Authority Higher Authority Tentara Paling Hebat Soal Itu Jadi Kalau Lieutenant Ketemu Jenderal Langsung Dia Begini Saudara Oke Kita Mengenali The Higher Authority Tadi Saya Kasih Contoh Keluarga Kenali Suamimu Mungkin Pendidikannya Kurang Dari Kau Mungkin Prestasi Akademisnya Jauh Dibawah Engkau Wanita Bisa Jadi Jenderal Bisa Jadi Astronot Bisa Saudaraku Pergi Keluar Angkasa Tapi Tidak Bisa Jadi Suami Amen Lo Diam Saudaraku Dan Dia Berkata Begini I'm a Man Under Authority Aku Aku Seorang Dibawah Otoritas Amen Mati Fasor 8 Tunjukkan Dan Aku Punya Tentara Dibawahku Apa Caranya Menerima Otoritas Tunduk Pada Otoritas Yang Lebih Tinggi Begitu Engkau Melawan Otoritas Kau Ditentara Langsung Dipenjara Saudara Kau Waktu Perang Melarikan Diri Kenapa Kapten Dikasih Pistol Ditembak Saudara Pada Satu Dia Berkata Aku Berkata Pada Prajuritku Pergi Dia Akan Pergi Datang Dia Datang Disuruh Perang Saudara Terhadap Kepada Hambaku Kerjakan Ini Maka Hamba Mengerjakannya Yesus Kagum Yesus Heran Bagaimana Membuat Tuhan Gumun Saudaraku Mengerti Kunci Ini Submit To Authority Belum Pernah Kutemukan Iman Sebesar Ini Bahkan Di kalangan Orang Israel Jadi Jangan Diskriminasi Dikit Dikit Kafir Kapar Kapir Kapar Kapir Saudaraku Belum Pernah Bahkan Nanti Ya Akan Banyak Yang Datang Kepada Makan Bersama Dengan Abram Ishak Yaakub Sederajat Tapi Anak-anak Kerajaan Akan Dibuang Kepada Kegelapan Jangan Sampai Dibuang Ya Karena Tanpa Iman Tidak Mungkin Menyenangkan Hati Tuhan Kenapa Yusuf Berkata Aku yang Datang Dan Menyembuhkan Dia Karena Iman Satu Hari Saudara Kita Tau Bagaimana Dari Kerajaan Mongol Menguasai Sampai Seluruh Europe Tetapi Saudara Bahkan Menundukkan China Yang Gitu Besar Tapi Mereka Datang Pada Satu Kerajaan Kecil Di Daerah Himalaya Dan Pada Saat Itu Dia Ngirimkan Utusannya Menyerah Saja Kepada Jenderal Ku Dan Kepada Kakan Kubilaikan Menyerah Saja Dan Raja Itu Punya 300 Tentara Dan Itu Teping Saudara Dia Kasih Demonstrasi Prajurit Siap Terjun Siap Lalu Yang Kedua Prajurit Bunuh Diri Siap Siap Katakan Jenderalmu Ada 298 Tentara Model Begini Besok Jenderalmu Makan Bersama Anjingku Di Tempat Ini Dan Itu Tercatat Dalam Sejarah Saudara Ketundukan Yang Luar Biasa Ketika Tanggal 28 Juni Tahun 89 Kenapa Saya ingat It's my Birthday Rokudus Berkata Tinggalkan Surabaya Pergi Ke Bali Jawaban Saya Seterhana Yes Lord Saya Tanya Tuhan Jaminannya Apa Perusahaan Suruh Nutup Suruh Tinggalkan Kota Surabaya Pergi Ke Bali Saya Cuma Kenal Bapak Agus Abraham Saudaraku Tetapi Here I am Karena Anugerah Tuhan Hari Ini Rock Ministry Berkembang Dimana Mana Karena Saudaraku Ada yang Mau berkata Yes Lord Saudara Saya mau Beritahu Kita Bisa Berkata No Kepada King Kita Bisa Berkata No Kepada Presiden Tapi Kita Tidak Bisa Berkata No Kepada Tuhan Sebab Tuhan Artinya Owner Pemilik Kita Telah Dibeli Dengan Harga Yang Sangat Mahal Yaitu Dengan Darah Yesus Saya Beri Kesempatan Buat Saudara Hari Ini Untuk Periksa Diri Kenapa Pintu Pintu Tinggal Tertutup Kenapa Langit Menjadi Tembaga Tanah Menjadi Besi Apa Yang Kamu Tabur Tidak Pernah Tumuh Entah Orang Tua Entah Pemimpin Rohani Kemarin Ada Seseorang Datang Ibunya Itu Ngata Ngatain Saya Saudaraku Dan Betul Mereka Mau Jual Pertindak Laku Laku Dan Menantunya Datang Pada Saya Pak Arifin Saya Saya Bilang Sama Mami Tidak Usah Ngata Ngatain Tuhan Pasti Kalau Mami Memaafkan Ataupun Ya Minta Maaf Pasti Selesai Dan Saya Berani Berkata The key To Success In Life Is Submission To Authority Amen Kok Diem Saudaraku Hallelujah Mungkin Tidak Pendarahan Tapi Mungkin Hal Yang Kecil Saudara Migraine Tidak Sembuh Sembuh Karena Engkau Ngata Ngatai Mertuamu Mertuamu Itu Orang Tuamu Kan Berkat Dobel Itu Di dalam Sepuluh Perintah Allah Itu Nomor Lima Hormati Orang Tuamu Supaya Diberkati Engkau Berbahagia Dan Panjang Umur Mudi Di Bumi Buat Apa Panjang Umur Supaya Diberkati Mau Diberkati Haleluya Sekarang itu Nanti kita Akan Lima Perjaman Kudus Tapi hari ini Kita naikkan pujian dulu Menyenangkanmu Come on Menyenangkanmu Iman sebesar ini Belum pernah kutemui Di antara orang Israel Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu Kerinduanku Tuhan Ku mau menyenangkanmu Tuhan Ku mau menyenangkanmu Tuhan Bentuklah hati ini Jadi Bejana Untuk Hormatmu Jemelan Bagai Emas Muli Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu Kerinduanku Kenapa saya dulu suka berontak Saya kecewa pada papa saya Ketika saya bertobat Saya manggil langkah pertama Apa yang dikerjakan Tuhan Akhir zaman ini Hati bapak Kembali pada anaknya Hati anak Kembali pada bapaknya Supaya Jangan aku Memukul bumi Sampai musnah Dengan kutuk Saya mau Mau hidup Di bawah berkat Saya datang Pada papa saya Dan saya minta Maaf Buat sikap saya Ya Papa Arogan Saya sombong Jadi Tidak pernah ketemu Saudara Tapi ketika Saya minta maaf Pada beliau Hubungan kita Jadi sangat baik Saya bersaksi Langit terbuka Lebar buat saya Mau hidup Di bawah langit terbuka Amen Oke Engkau sungguh baik Anakku Anakku dosamu Sudah diampuni Anak Lebih muda Berkata Dosamu Sudah kuampuni Atau bangkit Angkat tilamu Dan berjalan Tapi anak manusia Itu Kristus Punya kuasa Bahkan dia berikan Pada murid-muridnya Itu saudara Dan saya Persiapkan untuk Perjamuan kudus Muhadalah Hanasyaramai Mereka yang belum Dibaptiskan Jangan dulu Ambil bagian Dalam perjamuan kudus This is not The game Ini bukan Sesuatu yang Untuk sembarangan Ya Jadi pertama Siapkan roti Tangan kanan Saudara Roh kudus Masih bekerja Di sana Dalam nama Yesus Segala kuasa Kegelapan Aku ikat kau Roh yang membuat Sakit Roh yang Menghancurkan Keluarga Aku tolak kau Dalam nama Yesus Angkat roti Tinggi Tangan kanan Sudah Dengan penuh Hormat Ingat Yang semestinya Disalib itu Kita But Jesus Take our place Dia yang Tidak mengenal Dosa Lihat nih Roti tak beragi Tidak mengenal Dosa Dijadikan Dosa Karena kita Supaya kita Menjadi kebenaran Allah Di dalam dia Haleluya Ingat korban Kristus Terimalah Berkat Karena korban Kristus itu Inilah Persekutuan kita Dengan tubuh Kristus Kita makan Dalam nama Yesus Dia berkata Bantuan murid-muridnya Terimalah roh kudus Itu otoritas tertinggi Yang diberikan Kepada orang Percaya Kalau kamu Mengatakan Dosanya Diampuni Dosanya Akan Diampunkan Itu yang dimaksudkan Apa yang terikat Di bumi Sudah terlepas Di sorga Diikat Akan diikat Sorga Yang terlepas Dilepaskan 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 dari Kuasa dosa Dilepaskan dari Sakit penyakit Lepaskan dari Kutuk Dalam nama Yesus Angkat cawan Tangan kanan Saudara Angkat tinggi Hormati korban Kristus Dan dia berkata Sus sudah makan Dia bilang cawan Belisi anggur Sambil katanya Inilah perjanjian Baru Dalam darahku Siap menerima Perjanjian baru Melalui darah Kristus Inilah persekutuan Kita dengan Darah Kristus Jadilah sembuh Jadilah tahir In the name of Jesus Kita minum bersama Dalam nama Yesus Tuhan Berikan saudara Iman yang berkemenangan Berikan tepuk tangan Bagi Allah kita Silahkan duduk Sogekasih Katakan otoritas Pendudukan diri Submission Authority Submission Semua begini Submission Authority Submission Authority Angkat tanganmu Terimalah berkat Tuhan Kasihkan runia Dari Tuhan Yesus Kristus Kasih dari Allah Bapak Kuasa Dominion Persekutuan Otoritas Dari roh kudus Turun atas kita semua Di dalam nama Yang sudah mengalahkan maut Yesus Kristus Tuhan Segala Tuhan Raja Segala Raja Bagi dia Segala kemuliaan Dan saudara semua Diurapi oleh dia Dalam nama Yesus Katakan Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. 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 Terima kasih.